Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Comtube Official Creative Online Market Kali ini kita akan membahas tentang ini ya teman-teman Ini adalah alat yang wajib untuk dimiliki sebagai pelengkapan peralatan dalam rumah tangga Yaitu pengasah pisau, pengasah gunting, dan pengasah obeng Oke teman-teman, ini kelengkapannya ya teman-teman ya Baterai, karena dalam bungkusan ini tidak termasuk ke dalam baterainya Di sini ada petunjuknya, dalam ini namanya Swift Sharp ya Swift Sharp, oke Di sini ada petunjuknya Untuk pisau, untuk gunting, untuk obeng, untuk hal yang tajam seperti itu ya Petunjuknya, dan juga ini Mat ini nih ya Oke Kita buka saja Edit Eh kok edit Nah, oke Ini dilempar saja Oke Eh kok dilempar saja Oh ini ada petunjuknya, lupa Sudah nggak ada ya Nah, petunjuknya ini dalam bahasa lingkis ya teman-teman ya Bahasa lingkis Ya, teman-teman bisa tiap dalam produk kemasannya pasti ada ya Oke, sekarang kita akan membukanya Jadi ini gerindanya ya teman-teman ya Gerindanya Dan ini tombol untuk menyalakannya ya teman-teman ya Oke, seperti ini Swift Sharp Seperti ini Dan kemudian ini Alat apa ya Untuk membantu saja Peletakannya Oh ini untuk pisau Oh ini untuk gunting Nah, ini untuk bergaji Seperti itu ya Nah, di sini ya teman-teman ya Nah, dan ini untuk obeng Seperti itu Oke, jadi Meskipun teman-teman nggak bisa Tidak memakai ini Nggak apa-apa Jadi langsung saja Ketika berputar Berputar ya Langsung saja seperti ini Seperti itu ya Teman-teman Ini hanya adalah Alat bantu saja ya teman-teman ya Sudah bantu Sekarang kita pasang Kita pasang Jadi kemudian diputar seperti ini Oh ya, ini tidak menggunakan Apa, tidak menggunakan listrik ya Atau di Apa, jadi harus menggunakan baterai Menggunakan baterai Baterainya itu AA Ya Atau A2 Seperti ini Baterai ABC pada umumnya ya teman-teman ya Nah, kalau ini kan nggak bisa Dicas ulang Seperti itu ya Jadi setiap habis Ganti beli lagi Untuk baterainya ya Nah, langkah lebih baik Teman-teman menggantinya Baterai yang Bisa di Rechargeable Seperti ini ya Jadi ukurannya sama Seperti ini ya Yang AA Oke Bisa di Rechargeable Seperti ini Dicas Seperti ini ya teman-teman ya Jadi cukup Ketika ngecasnya Cukup seperti ini saja Dan tancapkan Sampai penuh Seperti itu ya teman-teman ya Oke Kemudian yang ini Untuk Seperti semacam tempat wadah Untuk apa ya Hasil dari Mengasah ya Mengasah Sweet sharp Oke Oke teman-teman Kita Ya Biasanya banyak teman-teman yang Apa ya Bertanya Apa bertanya Atau pelanggan-pelanggan yang bertanya Ini kok gak nyala Ketika Dipasang Nyampe di rumah Kok gak nyala Gini teman-teman ya Cara memasang Baterainya Memang disini ada Plus dan minus ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Memasangnya Seperti ini ya Teman-teman ya Nah Tuh Ada disini ya Tuh Jadi Dibolak-balik Seperti ini teman-teman Tuh Jadi Posisinya Menyilang teman-teman ya Tuh Posisinya Menyilang Seperti ini Oke deh Gak pakai ini Gak apa ya Ini yang bisa di charge ya Baterainya ya Nah Kemudian Ditutup seperti ini Kalau ukurannya Sebesar telapak tangan ya Teman-teman ya Telapak tangan nih Ukurannya Telapak tangan Orang Dewasa Oke Sekarang kita Akan Mencobanya ya Mengetes Gitu Hasilnya seperti apa Kalau yang ini Stainless steel Stainless steel ya Sama dengan Kayak gunting-gunting Pada umumnya Kemudian Kemudian Yang ini adalah Besi ya Besi Biasanya besi yang Kuat seperti itu ya Makanya sampai Berkarat Seperti ini ya Teman-teman ya Kita akan mencobanya Di bagian Pisau Teman-teman ya Kita geser saja Bagian pisau Seperti ini Oke ya Kemudian Kita akan mencobanya Terlebih dahulu Di bagian Tuh ini ya Oke Jadi cara menekannya Lembut saja Jangan terlalu Tekan Nah Jadi sudah ada Gedean seperti ini ya Nah sekarang tinggal Balikannya Ini yang sisi Kemudian yang disini Di sisi sebelah kanan Terlebih dahulu . . . . selamat menikmati oke jadi memang hasilnya tajem ya tajem juga ya hasilnya tajem juga oke mantap disini nih bisa kelihatan dari ini ya nah bisa kelihatan ujungnya pisau ini sekarang kita akan coba di gunting ya teman-teman ya oh ini dulu ini yang besi yang tulen ya seperti itu ya yang besi yang tulen sampai keluar apinya ya tuh ya sampai keluar percikannya kemudian sisi yang sebelah kanannya teman-teman bisa juga mendorongnya seperti ini ya mendorongnya seperti ini ya nah seperti ini ya tuh yang tadi berkarat kemudian di mata pisaunya wah ini yang besi ya oh tajem ternyata hasilnya recommended jadi didorong gak apa-apa dimendurkan gak apa-apa seperti itu ya teman-teman tuh teman-teman tuh nah hasilnya seperti ini tuh eh tajem tajem beneran oke sekarang kita gunting ya kalau gunting kita arahkan ke sini aja nah gunting jadi seperti ini teman-teman ya seperti ini kencang ya seorangnya kencang banget ini teman-teman juga bisa kalau misalkan obeng ya kalau untuk obeng ini untuk obeng cuma hanya untuk ini ya bagian ujungnya saja teman-teman ya oke sekarang ya jadi untuk apa ya seperti menumpulkan ininya teman-teman ya udah seperti ini nih nah biasanya kan penyok-penyok kan makanya ini diluruskan menggunakan alat seperti ini kalau yang untuk ini ukuran yang lebih kecil ya teman-teman ya obeng yang lebih kecil oke kemudian teman-teman bisa juga apa ya langsung aja gini ya karena sama aja sih nah seperti ini ya tuh tuh hasilnya tuh ya ini yang besi jadi teman-teman bisa langsung seperti ini tajem ya hasilnya ini tajem tajem kemudian untuk obengnya kan bagian sisi misalkan kurang ini ya teman-teman lepas saja hasilnya nih mantap ya ini ya ini cocok untuk teman-teman ya demikian untuk membahasan kali ini ya teman-teman ya apabila ada pertanyaan langsung saja isikan pada kolom komentar di bawah oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah sejanya ada serbuk-serbuk ya di sini di tempat ini wadahnya sejanya di teman-teman di teman-teman sejanya Terima kasih.